Oke teman-teman kita lanjutkan ya Ini proyek kita terakhir ya Kita baru buat satu proyek yang namanya flutter pertama Mungkin teman-teman beda tidak apa-apa ya Oke Nah disini kita coba teman-teman masuk dulu ke sini ya Ke git Di git ini teman-teman Kalau misalkan teman-teman sudah install Yang namanya extension itu Gitlens kalau tidak salah Gitlens Nah ini ya Silahkan teman-teman install dulu Kalau sudah di install ini akan memudahkan kita untuk mengupload Proyek kita ke github gitu ya Oke kalau sudah di install teman-teman langsung dilihat saja Disini ada publish to github ya Teman-teman pilih saja Nah disini teman-teman mau yang private atau yang public Terserah teman-teman ya Kalau mau yang private ini Ini hanya bisa diakses oleh Teman-teman sendiri gitu ya Sesuai akunnya Ini juga bisa mengundang teman gitu ya Siapa akun github yang lain Untuk bisa berpartisipasi Kalau di private ya Kalau di public ini bisa untuk semuanya ya Bisa dilihat oleh orang lain juga Nah disini saya menggunakan private saja Contohnya Oke Kita tunggu sampai selesai gitu ya Oke ini sudah teman-teman Kalau sudah teman-teman langsung open github saja Nah nanti disini teman-teman Langsung sudah ter-upload gitu ya Mudah sekali menggunakan github tadi ya Nah ini ya Sudah Oke Oke selanjutnya teman-teman kita kembali lagi Kalau misalkan teman-teman misalkan Membuat perubahan gitu ya Disini contohnya kita menambahkan sebuah file Misalkan home Misalkan saja Home.dat gitu ya Oke disini pasti akan terbaca Kalau ada satu file yang baru ya Ini tandanya U gitu ya Oke kalau misalkan seperti ini teman-teman Teman-teman kalau mau mudah Kita langsung saja commit disini Misalkan disini Commit Rambah Home Misalkan seperti ini ya Kalau sudah teman-teman disini Oke saja commit Teman-teman juga bisa always Saya yes aja Oke kalau sudah teman-teman bisa langsung Sinkron disini Atau disini Atau misalkan teman-teman mau push saja Gitu ya Kalau saya biasanya pakai push juga tidak apa-apa ya Sink juga tidak apa-apa Tapi pakai push saja Push gitu ya Oke kita push Kalau kita tunggu ya sampai selesai Oke kalau sudah kita lihat lagi di Kita di Repo kita di github Oke Nah disini ada yang Nambah baru nih Commit Tambah Home Misalkan berarti adanya disini nih teman-teman ya Kalau yang tadi itu kan First commit semua ya Karena ini tidak ada perubahan Jadi first commit masih ya Nah untuk home Ini karena kita menambahkan file baru Disini ada Commit Tambah Home Sesuai commit kita Namanya apa tadi ya Oke seperti itu teman-teman ya Untuk selanjutnya Kedepannya juga Teman-teman tinggal Menyesuaikan saja ya Kalau misalkan teman-teman ada perubahan Gitu ya Langsung saja di commit dan di Push ya Oke saya close dulu Kita kembali lagi ya Untuk Git dan github Saya rasa sudah cukup ya Itu ya Itu untuk Memudahkan kita saja Oke sudah Selanjutnya hari ini Kita akan Belajar Tentang Dart ya Dart fundamental Atau Dart Dasar-dasar Dari Dart lah Bahasa pemograman Dart Ini penting sekali teman-teman Sebelum kita masuk ke Platternya gitu ya Ini Dart ini Sebagai fondasi Untuk teman-teman Kita tidak akan terlalu detail Tapi yang penting teman-teman Paham apa Penggunaannya Dan bagaimana gitu ya Oke Di sini Ini bawaan dari Platternya Ini home Oke kita close saja Sebetulnya teman-teman Bisa juga Ini di Di Dartpad Kita buka coba Dartpad Oke di sini teman-teman ya Jadi Di sini bisa juga Teman-teman Melakukan Codingannya gitu ya Untuk Dart Nah ini ya Teman-teman contohnya Teman-teman juga bisa Melakukan apapun Di sini ya Untuk Dart Tapi Karena kita sudah Membuat projectnya Teman-teman Kita menggunakan Project yang Ada saja ya Oke ini Saya close saja Teman-teman juga Tapi bisa ya Di sini Saya close saja Kita main Coba-coba Di Sini saja Oke Ini bawaannya Teman-teman Seperti ini Kita Boleh Hapus saja Ini Oke ya Oke kita Hapus Oke kali ini Kita akan belajar Tentang Tipe data Dan variable Teman-teman ya Jadi untuk Menandakan aja Ini Saya Komentar ya Mungkin teman-teman juga Sudah tahu ya Komentar Tipe Data Dan variable Oke Di Dart Teman-teman Disini ada Beberapa Tipe data Gitu ya Tipe data Yang pertama Itu Contohnya saja ya Variable Misalkan Mahasiswa Gitu ya Oke Ini Sebuah Variable Mahasiswa Gitu teman-teman ya Oke Kalau kita Sort disini Itu Dynamic ya Variable itu ya Oke Disini Contohnya Misalkan Saya Kasih nama Disini Mahasiswa Misalkan Namanya Jjen Misalkan Saja ya Oke Coba Kalau kita Print Print Mahasiswa Itu ya Oke Kalau saya Save Terus Kita Run Debug Oke Coba Kita Buka Di Debug Konsolnya Kita Buka Oke Gini ya Teman-teman Oke Seperti ini Hasilnya Keluar Jjen 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 Jadi Variable Mahasiswa Yang saya Isi Jjen Berupa String Jadi kalau teman-teman Lihat Teman-teman Sort Sort Ke Variable Yang Mahasiswa Itu ada String Mahasiswa Itu tipe data Teman-teman Kita akan Lanjutkan itu Nanti ya Oke Ini Berarti Saya kasih komen Lagi aja Misalkan Ini Wah Gitu ya Oke Selanjutnya Setelah ini Kita akan Belajar String Gitu ya Di String ini Teman-teman Sebetulnya Sama Seperti yang Di atas Gitu ya Teman-teman Bisa Deklarasikan String Misalkan Sama saja ya String Mahasiswa Misalkan Oke Mahasiswa Sama dengan Isi lagi Misalkan Akan Misalkan Gitu ya Oke Mahasiswa Sudah ada ya Misalkan Disini Mahasiswa String Misalkan Oke Disini Teman-teman Screen Mahasiswa Mahasiswa String Oke Kalau teman-teman Save Terus Teman-teman Run lagi Oke Jadi Hasilnya Jjen Dan Aan Teman-teman Jadi Sudah ada Dua Teman-teman Kalau Far Ini Sebetulnya Far Ini Contohnya Lagi Misalkan Saya Punya Lagi Atau Misalkan Punya Variable Lagi Far Umur Misalkan Far Umur Saya Isi Misalkan 20 Gitu ya Far Umur 20 Kalau Teman-teman Source Disini Di Variable Umurnya Itu Berbentuk Int Atau Integer Jadi Kalau Far Ini Mengikuti Dengan Apa Valuenya Valuenya Ini 20 Berarti Integer Kalau Misalkan Saya Jadikan String Seperti Ini Teman-teman Disini Kalau Disort Itu Akan Menunjukkan Dia Itu String Umur Gitu Teman-teman Jadi Kalau Far Itu Dynamic Isinya Bisa Di Isi Apapun Gitu Valuenya Kalau Misalkan Mahasiswa Ini Kita Contoh Lagi Mahasiswa Ditambah Misalkan Umur Umurnya Umurnya Misalkan Kita Tambah Lagi Dengan Umur Gitu Kita Set Kalau Kita Jalankan Lagi Oke Teman-teman Hasilnya Seperti Ini Jadi Kalau Misalkan Mungkin Kalau Mau Ada Spasi Ini Terlalu Mepet Teman-teman Bisa Kasih Spasi Disini Nanti Akan Seperti Ini Ada Spasinya Oke Itu Untuk Variya Teman-teman Kita Kembali Lagi Tadi Ke Atas Tidak Apa Oke Untuk Sring Teman-teman Bisa Seperti Ini Atau Kita Juga Bisa Misalkan Teman-teman Deklarasikan Terus Teman-teman Mau Masukkan Maksudnya Mau Masukkan Nanti Variable Itu Dipakai Di Nanti Nanti Misalkan Kita Bisa Panggil Lagi Variable Tersebut Terus Baru Kita Isikan Disini Misalkan An Disini Oke Kalau Misalkan Seperti Ini Saya Share Terus Kita Jalankan Lagi Oke Hasilnya Teman-teman Akan Sama Ya Akan Sama Seperti Ini Ya Akan Sama Seperti Yang Kalau Misalkan Kita Langsung Isikan Value Disini Gitu Ya Sama Seperti Awal Seperti Ini Sama Ya Cuman Kita Bisa Isikan Variable Ini Di Nanti Nanti Gitu Di Codingan Kita Di Bawah Gitu Misalkan Ya Seperti Itu Teman-teman Kalau Yang Di Atas Itu Ini Belum Kita Tentukan Tipe Datanya Apa Sebetulnya Disini Tipe Teman-teman Bisa Disini Itu Langsung Teman-teman Tipe Datanya Misalkan Ini Harusnya Int Gitu Ya Tapi Oh Ini Print Ini String Ya Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Disini Langsung To String Gini Nah Ini Teman-teman Jadi Kalau Ada Error Error Seperti Itu Teman-teman Langsung Masukkan Saja Ke To String Tapi Tidak Semuanya Seperti Itu Teman-teman Ini Untuk Kasus Tentu Saja Oke Seperti Ini Teman-teman Bisa Juga Selanjutnya Setelah String Kita Belajar Lagi Tipe Data Ada Yang Namanya Int Gitu Ya Atau Integer Gitu Ya Oke Disini Int Disalkan Semester Semester Oke Coba kita Isi Semester Tiga Misalkan Atau Int Int Oke Laptop saya Ternyata Lemot Teman-teman Oke Seperti Ini Ya Teman-teman Di Bawahnya Kita Bisa Print Misalkan Print Semester Ya Setiap Lagi Teman-teman Terus Kita Run Lagi Oke Ini Hasilnya Tiga Ya Teman-teman Seperti Yang Ini Ini Juga Bisa Kita Isikan Nanti Gitu Ya Ini Kita Deklarasi Parable Duru Baru Misalkan Semester Baru Kita Tentukan Nilainya Di Bawah Bawah Gitu Ya Semester 6 Gitu Ya Oke Kalau Misalkan Teman-teman Ini Dirubah Menjadi String Nah Ini Tidak Bisa Ya Tidak Bisa Karena Ini Harus Berbentuk Integer Karena Kita Deklarasikan Semester Ini Sebagai Integer Coba Coba Kalau Misalkan Kita Tuh Int Oh Tidak Ada Oke Berarti Ini Tidak Bisa Ini Langsung 6 Saja Oke Selanjutnya Double Teman-teman Ya Double Itu Sebetulnya Mirip Juga Dengan Integer Cuman Pakai Koma Koma Gitu Teman-teman Ya Yang Disini Double IPK Ya IPK Misalkan Ya Kita Isi 3 Koma 8 Oke Selanjutnya Kita Print IPK Nya Kalau Without Double Oke Ini Hasilnya Teman-teman 5,8 Kalau Misalkan Disini Teman-teman Isi 3 Saja Kita Set Terus Kita Lang Gitu Ya Oke Hasilnya 3.0 Gitu Ya Seperti Ini Teman-teman Oke Ini Nanti Teman-teman Silahkan Explore Lagi Gitu Ya Selanjutnya Ada Lagi Tipe Data Bolehan Disini Bolehan Ini Sebetulnya Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Ya Bolehan Itu Hanya Ada True Dan False Ya Tepang Bolehan Benar Sama Dengan True Gitu Ya Hanya Ada Seperti Ini Ini Teman-teman ALTC Bawah Ini Akan Ngopi Gitu Ya False Kalau Ini Salah Gitu Ya Selanjutnya Ada Lagi Sebetulnya Kebalikannya Ada Lagi Kebalikannya Ini Kita Gini Ini Kasih Tidak Benar Berarti Disini Tidak True Gitu Ya Ini Tidak Salah Gitu Ya Disini Tidak False Nah Sebetulnya Bolehan Ini Dipakai Untuk Kondisi Kondisi Tertentu Gitu Teman-teman Ya Contohnya Teman-teman Misalkan Mau Pengecekan If Gitu Ya Tapi Ini Seperti Ini Teman-teman Yang Ada Gitu Ya Mungkin Ada Yang Lain Mungkin Nanti Akan Di Update Oke Selanjutnya Teman-teman Disini Ada List Teman-teman Udah List Di List Ini Contohnya Teman-teman List Kita Punya List Misalkan Jurusan Kita Punya List Jurusan Di Dalam Jurusan Itu Teman-teman Gini Isinya Kalau Misalkan List Ini Misalkan Ada Jurusan Teknik Informatika Gitu Ya Selanjutnya Misalkan Saja Ada Sistem Informasi Gitu Ya Oke Ini List Teman-teman Kalau Kita Disini Misalkan Saja Kita Print Jurusan Jurusan Coba Apa Yang Akan Keluar Ya Hasilnya Kita Lihat Kita Tunggu Ya Kita Run Dulu Kita Run Kita Tunggu Hasilnya Oke Hasilnya Teman-teman Seperti Ini Gitu Ya Ada Teknik Informatika Dan Sistem Informasi Ini Bentuknya List Teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Mau Menambahkan Yang Lain Boleh Boleh Saja Teman-teman Disini Misalkan Disini Ada Lagi Misalkan Apa Dkv Misalkan Terus Disini Ada Lagi Misalkan Jurusan Misalkan 123 Oke Ini Juga Tidak Apa Teman-teman Kalau Kita Run Lagi Tapi Sebelum Di Run Disini Sebetulnya Jurusan Ini Kalau Kita Lihat List Yang Berbentuk Dynamic Atau List Of Dynamic Kalau Dynamic Itu Teman-teman Seperti Tadi Di Atas Yang Far Gitu Ya Ini Dynamic Teman-teman Kalau Ini Sudah String Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Belum Menentukan Value Ini Masih Dynamic Gitu Ya Kalau Dynamic Ini Kita Bisa Isi Apa Apa Saja Disini Gitu Teman-teman Sama Seperti Ini Di Jurusan Ini Kita Bisa Mengisi String 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 Dan Ada Integer Gitu Kalau Kita Disini Juga Misalkan Ada Isi Lagi 12,8 Misalkan Ya Tidak Apa-apa Ini Karena List Ini List Itu Dynamic Kalau Dynamic Itu Teman-teman Ya Flexible Gampang Seperti Itu Apapun Yang Di Isinya Bisa Coba Kalau Kita Run Oke Teman-teman Ini Hasilnya Hasilnya Tidak Error Karena List Itu Berupa Dynamic Tapi Kalau Kita Misalkan List List Of String Misalkan Nah Di List Of String Ini Pasti Yang Integer Ini Itu Akan Error Ya Teman-teman Kalau Mau Sama Seperti Tadi To String Gini Terus Ini Juga To String Ini Seperti Ini Bisa Gitu Ya Atau Misalkan Kita Mau Pakai Yang Int Atau IPK Yang Ini Misalkan Kalian Kita Pakai Variable Yang Di Atas Tadi Misalkan IPK IPK Sudah Ada Ya IPK Itu Double Double Kita Mas Ke To String Aja Ini Dan Ini INT Kita Pakai Semester Semester Tetap Kita Harus Pakai To String Karena Apa Karena Tipe Semester Itu Tipe Datanya INT Atau Integer Nah Seperti Ini Teman-teman Hasilnya Kalau Kita Save Terus Terus Run Oke Hasilnya Ini Teman-teman Sama Seperti Apa Yang Ada Di Isinya Ini IPK 3 Semesternya 6 Oke Itu Teman-teman Untuk List Sebetulnya Disini Juga Teman-teman Bisa Isi INT Tergantung Kebutuhan Oke Ini Kita Kosongkan Saja Ini Ini Juga Tidak Kami Roll Selanjutnya Ada Lagi Disini Map Teman-teman Mapping Map Dari Kelas Nah Kalau Mapping Itu Bentuknya Kurung-kurawal Teman-teman Seperti Ini Kalau Kita Sort Lagi Kesini Nah Ini Mapping Dynamic Dynamic Gitu Ya Oke Disini Kita Bisa Isi Teman-teman Disini Ya Oke Tapi Disini Kita Kasih Comment Dulu Kalau Ini Itu Mapping Ya Comment Saja Nah Kita Isi Disini Teman-teman Kita Isi Kelas Misalkan Namanya Atau Nama Kita Isi Keynya Terus Ini Valuenya Kita Isi Misalkan Beben Selanjutnya Kelas Kelas Itu Misalkan Ti 2 Seperti Ini Selanjutnya Selanjutnya Kita Coba Print Kita Print Kelasnya Nah Oke Disini Akan Ada Akan Ada Mungkin Nanti Kita Lihat Dulu Kita Save Dulu Kita Hagan Dulu Apa Yang Hasilnya Seperti Apa Kita Lihat Oke Disini Namanya Beben Kelasnya Ti2 Akan Keluar Semua Tapi Kita Juga Bisa Sebetulnya Kita Kelas Misalkan Mau Mengeluarkan Namanya Teman Temannya Kelas Disini Teman Teman Tinggal Panggil Namanya Gitu Ya Kalau Saya Save Terus Saya Run Lagi Ini Hasilnya Teman Teman Untuk Kita Pemanggilan Untuk Mapping Kita Langsung Bisa Pemanggil Key 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 Nama Key Nama Kita Keluarkan Beben Oke Kalau Kita Lihat Disini Mapping Dynamic Dynamic Gitu Ya Oke Tapi Biasanya Teman Teman Akan Sering Melihat Disini Itu Merupakan Key Nya String Value Nya Itu Dynamic Gitu Ya Jadi Key Nya Itu Saya Ini Turunkan Dulu Teman Teman Oke Ini Itu Key Nya Ini Value Nya Teman Teman Ininya Itu Key Nya String Ininya Dynamic Gitu Dynamic Itu Teman Teman Bisa Isi Integer Double Dan Lain 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 Gitu Ya Tapi Disini Kita Menggunakan Ini Karena Ini Mungkin Akan Sering Ketemu Teman Teman Di Kemudian Hari Jadi Disini Teman Teman Untuk String Key Dynamic Into Untuk Value Nya Gitu Teman Temannya Sebetulnya Tidak Menutup Kemungkinan Juga Ada Juga Yang Lain Ya Kalau Misalkan Teman Teman Misalkan Ini Langsung Isi 3 Misalkan Ya Tidak Apa Juga Gitu Ya Tidak Apa Tapi Kebanyakan Disini Di Isinya Misalkan String Ya Tapi Kalau Misalkan Teman Teman Mau Integer Juga Tidak Apa Apa Gitu Ya Oke Disini Juga List Tadi Kita Menggunakan List Of String Tidak Apa Gini Oke Seperti Itu Teman Teman Selanjutnya Kita Coba Satu Lagi Misalkan Ini Kelasnya Kita Keluarkan Apa Hasilnya Ya Oke Kita Save Kita Start Lagi Oke Teman Teman Ini Hasilnya Kita Memanggil Kelasnya Memanggil Key Key Kelas Itu Dan Sudah Rahasil Teman Teman Oke Untuk Semuanya Seperti Sudah Untuk Tipe Data Dan Variable Sepertinya Cukup Cukup Ya Gitu Ya Teman Teman Jadi Saya Rasa Untuk Materi Tipe Data Dan Variable Cukup Sampai Disini Silahkan Teman Teman Di Explore Lagi Dan Dicoba Coba Yang Lain Oke Teman Teman Sebelum Kita Melanjutkan Ini Kita Commit Dulu Ya Ini Kita Commit Misalkan Commit Untuk Tipe Data Tipe Data Misalkan Oke Oke Kita tunggu Dulu Ini Masih Jalan Oke Oke Kita boleh Sinkron Atau Teman Teman Mau Push Saya Push Saja Kita Lanjutkan Ini Kita Akan Belanja Tentang Operator Operator Itu Pertambahan Gitu Ya Pengurangan Pembagian Dan Yang Lain Ini Saya Clear Kan Dulu Misalkan Kita Punya Langsung Saja Kita Punya A Misalkan Kita Isi Misalkan 9 A Itu I T Tipo Datanya Selanjutnya Kita Punya B Juga Oke Selanjutnya B Kita Isi 7 Misalkan Oke Disini Teman Teman Kita Kita Bisa Menggunakan Operator Contohnya Kita Misalkan Saya Print Dulu Print A Sama Dengan Ini A Gitu Ini Error Teman Teman Karena Ini String Depannya Jadi Ini Kasih To String Ini Juga Kasih To String Oke Itu Oh Ada Ada Yang Kurang Ini Oke Disini Baru Bisa Kita Jalankan Misalkan Kita Print Misalkan A Ditambah B Gitu Selanjutnya Kita Juga Bisa Print A Dikurangi B Oke A A Dikurangi B Gitu Gitu Oke Selanjutnya Kita Print Lagi A Dibagi B Itu Yang Terakhir Print A A D Kali B Gitu Ya Oke Kita Set Kalau Sudah Teman Teman Kita Run Saja Oke Ini Teman Temannya Hasilnya Jadi Kalau Ditambah Itu 16 Kalau Dikurangi Itu 2 Betul Kalau Misalkan Dibagi Itu 1,2 Betul Ya Kalau Dikali Itu 63 Betul Ya Atau Mungkin Kita Ini Dikasih Print Atau Sudahlah Gini Aja Supaya Cepet Teman Teman Ya Oke Ada Juga Teman Teman Disini Print A Lebih Dari B Ini Kira Kira Hasilnya Apa Kita Lihat Dulu Kalau Seperti Ini Hasilnya Apa Harusnya Ini Bole Teman Teman Kita Lihat Hasilnya Gimana Oke Terus Kita Start Saja Oke Ini Teman Teman Hasilnya Jadi True Karena A Itu 9 Teman Teman 9 Itu Lebih Besar Dari Bandingkan Dengan B Yaitu 7 Oke Gitu Teman Teman Ini Juga Bisa Kita Contohnya Ini Saya Alt Sip Bawah Supaya Kita Meng-copy Lebih Cepat Ini Misalkan Kurang Dari Gitu Ya Ini Lebih Dari Sama Dengan Gitu Ya Ini Kurang Dari Sama Dengan Gitu Ya Kita Coba Tes Simpan Oke Selanjutnya Kita Run Saja Hasilnya Seperti Apa Apakah Benar Atau Tidak Gitu Teman Teman Oke Ini Hasilnya Teman Teman Hasilnya Adalah True False True False Karena A Itu Lebih Dari Sama Dengan B Betul Kurang Dari B False Betul Dan A Kurang Dari Sama Dengan B Itu False Betul Maksudnya Betul Itu False Oke Selanjutnya Teman Teman Mungkin Operator Itu Masih Banyak Yang Lain Mungkin Teman Temannya Silahkan Di Explore Saja Selanjutnya Kita Commit Dulu Commit Misalkan Ini Operator Gitu Ya Commit Operator Oke Save all And commit Karena saya Belum save Saya Lupa Save Selanjutnya Kita Push Seperti Biasa Teman Teman Kita Tunggu Dulu Sampai Ini Selesai Oke Kalau Sudah Kita Push Oke Teman Teman Sudah Oke Teman Teman Kali Ini Kita Akan Melanjutkan Tapi Kita Menggunakan .pad .dev Teman Teman Silahkan Buka Saja Di Browsernya Supaya Cepat Karena Di Aplikasi Kita Loading Lama Jadi Sementara Kita Disini Dulu Oke Teman Buka Saya Ini Close Saja Ini Nanti Teman Akan Seperti Ini Untuk Pertama Kali Buka Ini Kita Hapus Saja Kita Hapus Ini Kita Kali Ini Akan Belajar Tentang Conditional Ya Oke Di Conditional Ini Teman Teman Kita Sudah Belajar Tentang Variable Tadi Ya Dan Tipe Data Ya Kalau Kita Misalkan Disini Buat Variable Kelas Gitu Ya Atau Nilai Saja Nilai Oke Nilai Ini Misalkan Kita Isi Nilai Sama Dengan Misalkan Ya 80 Gitu Ya Ini Berarti Tipenya Itu Dynamic Ya Teman Teman Awal Awal Tipenya Dynamic Tapi Setelah Kita Isi Integer Kalau Kita Lihat Disini Harusnya Integer Ya Tapi Ini Terbawa Dari Yang Ini Kalau Kita Di Aplikasi Kita Ini Integer Kita Ya Tidak Apa Oke Disini Teman Teman Kalau Mungkin Teman Teman Sudah Tahu Ya Kalau Misalkan Teman Teman Sudah Belajar Program Kita Ada If Terus Ada Else Ada Else If Itu Ya If Apa Gitu Baru Else Disini Seperti Itu Ya Oke Contoh Misalkan Nilai Lebih Dari 80 Itu Coba Kita Print A Gitu Kalau Misalkan Nilainya Kurang Dari 80 Dan Nilai Lebih Dari 50 Itu B Selain Itu Berarti Kurang Ini Tidak Lulus Oke Coba Kalau Diran Oke Tidak Lulus Oke Kita Pakai Sama Dengan Ya Karena Ini 80 Itu Tidak Tau Mau Kemana Gitu Ya Ambigo Gitu Ya Oke Makanya Dia Masuk Ke Else Kita Tambahkan Sama Dengan Disini Oke Oke Cukup Kita Run A Kalau Misalkan Disini 50 Kita Run B Kalau Disini Misalkan A 70 Kita Run B B Juga Tapi Kalau disini Misalkan 10 Gitu Ya Oke Tidak Lulus Teman-teman Seperti itu Untuk Kondisional Tapi Ada Juga Kondisional Itu Misalkan Teman-teman Langsung Jadi Kalau Misalkan Nanti Biasanya Kalau Di Dalam View Itu Ada Conditional Expression Gitu Ya Itu Yang Mungkin Memudahkan Contohnya Gini Teman-teman Ini Kita Print Dulu Print Disini Misalkan Saja Kita Kasih Garis Saja Selanjutnya Disini Nilai Misalkan Lebih Dari 80 Gitu Ya Nilai Lebih Dari 80 Itu Kita Print Aja Langsung Misalkan Nilainya A Atau Lebih Dari Sama Dengan Selanjutnya Untuk Else Teman-teman Untuk Else Itu Pakai Titik 2 Selanjutnya Print Lagi Baru Titik Koma Di Akhir Misalkan Else Kalau Tidak Lebih Dari Sama Dengan 80 Berarti Nilainya Tidak A Gitu Ya Oke Sudah Kita Run Saja Tidak A Karena Disini Nilainya 10 Coba Disini 80 D Kita Run A Gitu Ya Oke Seperti Itu Teman-teman Untuk Conditional Sebetulnya Ada Switch Juga Tapi Itu Case Nya Sangat Sempit Teman-teman Jadi Tidak Apa-apa Ini Kita Belajar If Else Saja Dan Conditional Expression Oke Disini Atau Kita Kasih Print Saja Disini 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 Kita Kasih Conditional Nah Selanjutnya Disini Kita Print Lagi Untuk Memastikan Saja Untuk Memberikan Jarak Disini Selanjutnya Kita Akan Belajar Lagi Tentang Function Teman-teman Untuk Function Teman-teman Untuk Function Ini Seperti Ini Misalkan Hitung Nilai Seperti Ini Jadi Hitung Nilai Ini Teman-teman Sebuah Function Oke Kita Kasih Comment Ini Untuk Function Hitung Nilai Ini Sebuah Function Teman-teman Jadi Disini Print Misalkan Atau Gini Adih Function Ini Kita Keluarkan Langsung Kita Coba Dulu Disini Print Ini Hitung Nilai Misalkan Hitung Nilai Kalau Kita Save Kita Run Function Hitung Nilai Ini Belum Kita Jalankan Teman-teman Atau Tidak Jalan Kita Pindahkan Keluar Saja Ini Oke Print Print Jangan Disini Ya Untuk Batas Disini Saja Oke Format Terus Kita Run Oke Tidak Ada error Ya Teman-teman Nah Untuk Menjalankan Function Ini Disini Kita Kasih Comment Juga Nah Untuk Menjalankan Function Ini Teman-teman Kita Bisa Panggil Di Main Di Atasnya Disini Kita Panggil Hitung Nilai Begini Oke Lalu Kita Run Nah Hitung Nilai Ini Akan Dijalankan Teman-teman Teman-teman Sebuah Function Akan Dijalankan Ketika Dia Dipanggil Teman-teman Oke Seperti Ini Konsepnya Teman-teman Selanjutnya Disini Kalau kita Lihat Hitung Nilai Itu Tipenya Apa Nih Dynamic Gitu Ya Sebetulnya Disini Juga Teman-teman Bisa Menggunakan Integer Gitu Misalkan Ya Seperti Itu Disini 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 Ada Parameternya Teman-teman Ya Parameter Itu Contohnya Misalkan Nilai Misalkan Mapple 1 Mapple 1 Dan Mapple 2 Atau Langsung Saja Gini Kita Kalikan Saja Langsung Disini Ya Oke Kita Kalikan Atau Kita Tambah Nilainya Mak Print Gitu Ya Mapple 1 Ditambah Mapple 2 Gitu Ya Ini Hasilnya Harusnya Ditambah Ya Tapi Disini Akan Error Teman-teman Karena Nama Function Nya Sama Disini Kita Bedakan 1 Gitu Ya Hitung Nilai 1 Nah Ini Tidak Error Juga Kalau Kita Run Gitu Ya Kalau Kita Run Tidak Ada Karena Kita Belum Memanggil Ini Gitu Ya Kita Copy Saja Ini Kita Copy Kita Paste Gitu Ya Hitung Nilai 1 Nah Hitung Nilai 1 Ini Akan Ada Error Karena Disini Katanya Ada 2 Positional Argument Gitu Gitu Expected Jadi Diharapkan Ada 2 Positional Argument Positional Argument Itu Disini Posisi Pertama Dan Posisi Kedua Argument Atau Parameter Teman Teman Ya Argument Atau Parameter Jadi Kita Disini Harus Menambahkan Gitu Ya Parameternya Apa Contohnya Misalkan Nilai Pertama Teman Teman 75 Nilai Kedua Itu 90 Nah Ini Kita Sudah Ada 2 Parameter Ada 2 Dan Di Fungsi Hitung Nilai Ini Juga Membutuhkan 2 Kalau Sudah Kita Cobaran Nah Jadi Nilainya 165 Teman Teman Ya Oke Seperti Itu Teman Teman Di Posisional Argument Nah Selanjutnya Juga Teman Teman Ini Posisional Argument Posisional Argument Nah Selain Posisional Argument Kita Juga Ada Yang Namanya Name Argument Coba Kita Copy Ini Kita Paste Disini Tapi Posisional Argument Dan Name Argument Gitu Ya Ini Kita Rename Jadi Function Hitung Nilai 2 Gitu Ya Nah Kalau Disini Teman Teman Kita Bisa Pake Tanda Kurung Untuk Menandakan Dia Itu Name Argument Name Argument Ini Contohnya Seperti Ini Teman Teman Ini Kita Copy Saja Kita Panggil Gitu Ya Kita Copy Kita Paste Disini Hitung Nilai 2 Gitu Ya Hitung Nilai 2 Ini Teman Teman Disini Katanya Apa Error Too Many Positional Argument Gitu Ya Kita Close Di Kita Hapus Saja Disini Kita Bisa Panggil Nah Kalau Teman Teman Kontrol Spasi Disini Akan Ada Suggestion Itu Mappel 1 Dan Mappel 2 Teman Teman Type Saja Mappel 1 Itu Kita Beri Value Apa Misalkan Nilainya 50 Selanjutnya Kontrol Spasi Lagi Ada Mappel 2 Nilainya 80 Contohnya Oke Kalau Sudah Teman Teman Coba Kita Run Oke Disini Sudah Berhasil Teman Temannya 130 Nah Kalau Kita Menggunakan Function Teman 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 Juga Sebetulnya Bisa Kita Panggil Banyak Disini Kita Panggil Banyak Copy Kita Paste Disini Terus Ini Menjadi 100 Misalkan Terus Ini Jadi 79 Gitu Ya Oke Jadi 179 Ada Disini Jadi Kalau Function Itu Tinggal Kita Panggil 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 Saja Enaknya Gitu Teman Temannya Oke Selanjutnya Disini Teman Teman Untuk Disini Untuk Di Function Di Function Ada Yang Namanya Void Teman Teman Void Misalkan Hitung Nilai Berapa Berarti 3 Gitu Ya Hitung Nilai 3 Oke Kita Langsung Disini Kasih Saja Mapple 1 Ya Selanjutnya Mapple 2 Begitu Oke Poin Oke Ini Tidak Bisa Scroll Lagi Ya Apa Oke Ini Kita Copy Saja Teman Teman Kita Copy Paste Kalau Kita Jalankan Contohnya Inilah Copy Paste Format Oke Kita Run 179 Oh Sorry Ini Masih Nilai 1 Harusnya Ini Nilai 3 Oke Teman Teman Kalau Kita Run Hasilnya Akan Sama Teman Teman Ya Menggunakan Void Dan Tidak Menggunakan Void Oh Ya Untuk Yang Tidak Menggunakan Void Ini Kita Contohkan Di Sinilah Ya Disini Sebetulnya Teman Teman Bisa Pakai Tipe Data Disini Misalkan Integer Nah Ini Kenapa Error Nah Disini Kalau Kita Pakai Integer Disini Harus Mengembalikan Nilai Harus Mengembalikan Nilai Disini Harus Ada Return 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 Apa Nih Return Disini Kita Misalkan Kita Buat Far Nilai Akhir Misalkan Gitu Ya Far Nilai Akhir Gitu Ya Nilai Akhir Langsung Saja Sama Dengan Kita Copy Saja Ini Copy Kita Paste Disini Return Nilai Akhir Gitu Ya Oke Nah Kalau Seperti Ini Tidak Ada Error Teman Teman Coba Kalau Misalkan Kita Run Oke Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Misalkan Disini Kita Print Hapus Kita Run Nah Dia Tidak Ngeprint Ya Teman Teman Karena Kita Juga Belum Ini Belum Mengembalikan Nilai Dan Diprint Nah Disini Teman Teman Nilai Akhirnya Itu Sudah Bisa Kita Kembalikan Sudah Bisa Kita Kembalikan Disini Untuk Ngeprint Kita Langsung Saja Misalkan Ini Hitung Nilai Satu Yang Ini Kita Kasih Variable P Sama Dengan Hitung Nilai Nah Selanjutnya Kita Print P Coba Ini Harusnya Oke Kalau Kita Print Nah Ini 130 Teman Temannya 79 Harusnya 179 Oh Yang Ini 179 Oke Seperti Itu Teman Teman Untuk Ini Bisa Untuk Mengembalikan Nilai Teman Temannya Kalau Ini Kita Copy Terus Masuk Copy Ke Paste Saja Maksudnya Disini Itu Itu Hitung Nilai 2 Hitung Nilai 2 Ini Kita 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 Masukkan Ke Par P Jangan P Dah Ada N Misalkan Itu Selanjutnya Kita Print N Oke Ini Kita Print Oke Sama Ya Teman Teman Jadi Seperti Ini Teman Temannya Harus Mengembalikan Nilai Atau Bisa Mengembalikan Nilai Oke Sedangkan Untuk Yang Void Kalau Kita Paste Disini Misalkan Kita Return Nilai Akhir Sama Dengan Yang Lain Kita Format Apikan Oke Kalau Kita Run Kalau Kita Run Teman Teman Di Nilai 3 Ini Tidak Ada Apa Apa Teman Temannya Atau Kita Masukkan Kedalam Variable Misalkan Var O Misalkan Sama Dengan Hitung Nilai 3 Hitung Nilai 3 Itu Yang Ini Teman Teman Kita Print O Oke Disini Ada Error Katanya Jadi This Expression Has Type Of Void Katanya Jadi Kalau Tipenya Void Teman Teman Dia Tidak Bisa Meriturn Itu Bedanya Teman Teman Jadi Kalau Tipenya Void Teman Teman Hanya Dijalankan Di Fungsi Tersebut Disini Jadi Tidak Bisa Meriturn Nilainya Tidak Bisa Mengembalikan Nilai Jadi Kalau Misalkan Tipenya Void Hanya Bisa Memproses Yang Ada Di Dalam Dirinya Saja Atau Di Dalam Fungsinya Saja Gitu Ya Jadi Kalau Seperti Ini Tidak Bisa Teman Temannya Ini Tidak Bisa Gitu Ya Jadi Kalau Mau Teman Teman Disini Langsung Saja Print Print Nilai Akhir Oke Kalau Sudah Kita Run Baru Disini Akan Jalan Untuk Yang Terakhir Seperti itu Teman Temannya Jadi Sepertinya Sudah Ya Sebetulnya Ada Satu Lagi Opsional Parameter Teman Teman Tapi Oke Kita Coba Disini Disini Misalkan Mabel 3 Ini Dihitung Nilai 1 Ini Kita Bisa Pakai Ini Kalau Opsional Jadi Kalau Misalkan Kita Tanpa Ini Teman Teman Pasti Akan Ada Error Disini Teman Teman Ya Hitung Nilai 1 Seperti Ini Oke Seperti Ini Akan Error Tapi Kalau Misalkan Kita Pakai Ini Kurung Siku Itu Akan Tidak Apa Tidak Error Karena Ini Sifatnya Opsional Teman Teman Jadi Sifatnya Opsional Seperti Itu Teman Teman Kalau Mau Teman Teman Disini Gunakan Kondisional Gunakan If Kalau Kita Pasangkan Di Function Misalkan If Misalkan Saya Ini If Nilai 3 Tidak Sama Dengan 0 Kalau Nilai 3 Tidak Sama Dengan 0 Terus F Oke Disini Kalau Return Tetap 1 Teman Temannya Jadi Kalau Nilai 3 Tidak Sama Dengan 0 Itu Nilai Tidak Sama Dengan 0 Berarti Ditambah Mappel 3 Kalau Sama Dengan 0 Kita Copy Saja Pastu Bukan Nilai Ini Mappel Oke Gini Ini Nilai Akhir Nilai Akhirnya Kita Inisialisasi Saja Disini Part Nilai Akhir Ini Kita Hapus Seperti ini Teman Teman Kita Run Oke Error Invalid Argumen 0 Oke Mappel 3 Karena Dia Oh Sorry Ini Harusnya Kita Hapus Ya Teman Teman Tinggal Kita Run Oke Berhasil Jadi Kalau Misalkan Mappel 3 Itu Ada Atau Tidak Sama Dengan 0 Itu Akan Dijalankan Ini Tapi Kalau Misalkan Mappel 3 Tidak Ada Berarti Kita Akan Menjalankan Argumen Mappel 1 Dan Mappel 2 Saja Yang Kita Jumlahkan Seperti Itu Teman Teman Tapi Kalau Misalkan Disini Kita Tambahkan Disini Supaya Ada Perbedaan Juga Misalkan Tambah Saja 5 6 Gitu Kalau Kita Run Oke Itu Akan Berubah Jadi 2 3 5 Seperti Itu Teman Teman Untuk Kondisional Dan Function Gitu Teman Teman Oh Ada Yang Satu Lagi Yang Kelewat Disini Juga Sebetulnya Teman Teman Bisa Pake Opsional Opsional Parameter Teman Teman Begini Juga Sama Gitu Akan Tetapi Kalau Disini Sepertinya Tidak Membutuhkan Ini Gitu Kalau Misalkan Teman Tidak Dipanggil Ininya Misalkan Kita Coba Kita Run Error Ya Karena Coba Kita Copy Ini Atau Copy Semua Kita Copy Semua Terus Disini Kita Paste Semua Gitu Ya Ini Mapa 2 Ini Kita Hapus Ini Kita Hapus Kalau Kita Run Oke 50 Seperti itu Teman Temannya Jadi Kalau Misalkan Sudah Name Argumen Dia Defaultnya Berarti Dia Itu Opsional Teman Teman Sama Seperti Ini Gitu Ya Nah Disini Itu Kenapa Kita Membutuhkan Name Argumen Sebetulnya Karena Nilainya Pasti Akan Berbeda Contohnya Gini Contohnya Atau Kita Jangan Tambah Contohnya Membagi Misalkan Bagaimana Contohnya Di Nilai Satu Sajalah Oke Ini Bagi Atau Bagi Sajalah Oke Disini Hitung Nilai 2 Oke Kita Kembali 2 Saja Yang Sudah Ada Nilai 2 Ini Kita Bagi Saja Kita Tambahkan Disini Misalkan Control Spasi Mapple 2 50 Dibagi 2 Oke Kita Run 50 Dibagi 2 25 25 Teman-teman Yang Ini Hasilnya Oke Betul Teman-teman Oke Kita Kalau Misalkan Kita Terapkan Disini Gitu Ya Kita Bagi Juga Oke Disini Itu Misalkan Ini Kita Sama 50 Ini Dibagi 2 Gitu Ya Kalau Kita Run Kalau Ini Tipenya Salah Teman-teman Ya Oke JS Oh Ini Bukan Ini Bukan Integer Teman-teman Ya Coba Kita Hapus Saja Dulu Kita Run Oke Teman-teman Disini Karena Dia Itu Integer Dan Hasilnya Bolehan Ini Tidak Bisa Teman-teman Ya Jadi Kalau Mau Ini Teman-teman Eh Bolehan Double Maksudnya Ya Kalau Mau Teman-teman Ini Hapus Saja Supaya Dia Bertipe Dynamic Teman-teman Kalau Kita Klik Gitu Ya Disini Tipenya Dynamic Kalau Kita Run Nah Baru Berhasil Gitu Ya Teman-teman 25 Oke Disini Kalau Misalkan Kita Terbalik Ya 2 Disininya Yang 50 Maka Hasilnya Adalah 0,04 Kita Kan Tidak Mau Seperti Itu Gitu Ya Makanya Kita Membutuhkan Apa Membutuhkan Name Argument Disini Name Argument Akan Membantu Kita Kalau Misalkan Argument Atau Parameter Kita Sudah Sangat Banyak Sekali Gitu Ya Daripada Kita Error Gitu Ya Tidak Tahu Apa Apa Maksudnya Tidak Tahu Mana Misalkan Kalau Disini Kan Mungkin Baru Dua Ya Kita Ingat Gitu Ya Kalau Misalkan Sudah Banyak Itu Kan Kita Lupa Ya Contohnya Kita Misalkan Mau Mengirim Nilai Nama Mata Kuliah Terus Juga Semester Terus Umur Dan Lain Itu Kan Banyak Sekali Dan Posisinya Juga Mungkin Teman Tidak Ingat Gitu Ya Kalau Sudah Banyak Nah Dengan Name Argument Ini Akan Membantu Kita Memudahkan Juga Untuk Mengisi Value Gitu Teman Teman Oke Saya Rasa Cukup Untuk Conditional Dan Function Ini Ya Kita Coba Saja Ini Kita Masukkan Saja Ke Kita Copy Kita Masukkan Ke Project Kita Teman Temannya Disini Oke Kita Masukkan Kesini Disini Ya Oke Paste Oke Seperti Ini Tidak Apa Teman Temannya Print Memang Tidak Disalahkan Kalau Misalkan Kita Untuk Produksi Tapi Untuk Pembelajaran Tidak Apa Apalah Oke Sudah Kalau Sudah Kita Save Seperti Biasa Teman Teman Di Gate Kita Commit Commit Conditional Oke Sudah Yes Saja Teman Teman Langsung Kita Push Oke Kalau Sudah Kita Kembali Lagi Nah Disini Baru Function Ya Teman Ini Kita Copy Kita Copy Kita Kembali Lagi Kita Lihat Dulu Disini Itu Main Ya Ini Sebetulnya Tidak Terpakai Teman Temannya Kita Hapus Saja Inilah Sampai Ke Atas Oke Kita Turun Lagi Ke Bawah Kita Pastikan Disini Oke Hitung Nilai Tidak Terbaca Teman Teman Kita Copy Lagi Ininya Kita Copy Kita Paste Disini Oke Hitung Nilai Tidak Mana Hitung Nilai Terbawa Tidak Tidak Terbawa Teman Teman Nah Ini Di Akhir Poid Copy Paste Disini Save Oke Kalau Sudah Disave Oke Tidak Ada error Teman Teman Kita Commit Lagi Commit Function Oke Kita Push Oke Teman Teman Saya Rasa Ini Materinya Sudah Cukup Sampai Disini Ya Mungkin Nanti Kita Akan Lanjutkan Dan Mungkin Masih Ada Juga Beberapa Yang Terlewat Tidak Apa Kita Rada Ngebut Saja Belajarnya Tidak Apa Apa Yang Penting Paham Juga Oke Saya Rasa Cukup Teman Teman Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya